Intro Perseteruan BPR Bina Usaha dan Kabupaten Flores Timur dan nasabah Ricardo Raleo harus berakhir di meja hijau pasalnya Ricardo mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Larantuka akibat merasa tertekan atas pinjaman yang belum jantung tempat namun pihak BPR telah menyita dan akan melelang aset jaminan miliknya mereka tidak cek seluruhnya, mereka hanya berdiri di depan agar tidak masuk ke dalam rumah cek bahwa ada kubur, tidak setelah 18, 6 bulan, jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 2019 lancar pembayarannya, di April, Mei, Juni, Macet itu karena suami celaka, sabrak, dimomirik, bisa jujur terus terima dulu 100 juta, tapi mereka tetap tolak mereka bilang mereka berdasarkan teratak, mereka pagi itu digantung harus bayar rumah tapi saya dengan suami tidak pernah, untuk namanya rumah tinggal ya kami tetap berusaha upaya bagaimana untuk biar bagaimana itu tetap cicil saya sempat, masih ada WA di sini, saya sempat WA dengan waktu itu kepala kreditnya Ibu Loti, saya ngomong, saya bilang Ibu Loti terima dulu uang 200 juta aturan perbangan, aturan-aturan tapi kebijakan sebagai pimpinan itu kan ada bukan seenapnya seperti itu, itu kan bukan, itu uang juga milik pemerintah daerah Tua Restimul bukan uang pribadi bulan selanjutnya, tiga bulan sampai diturut-turut sampai dengan September itu saya cicil saya bayar, tapi tidak sesuai dengan bisanya, misuran tapi setiap hari itu kami ditekan, harus sekian, harus selesaikan terus pernah saya ada di suami ke bank mereka paksa kami itu harus bayar 180 sekian itu dihitung denda, bunga, pokok, segala macam yang mereka sudah hitung sempat kemarin waktu di pengadilan itu Pak Hakim sempat ngomong, bilang kalau bisa pokoknya saja, dan kami masih punya niat bayar kalau dalam aturan pemakan masih punya niat bayar itu 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 ikat baik dari masalah itu saya rasa tidak menjadi masalah tapi kenapa saya sangat ditekan seperti ini itu yang saya rasa kecewa sekarang, saya sangat-sangat kecewa tolong, coba ke sana lagi, benar hati saya bilang, kami ini sampai ke rumah kami ke rumah, besok harus datang pasang pelang kami begini, saya bilang, ini bank-bank besar, ini tidak ada kayak begini datang di kita, Tua Restimul, ini berbuat kita begini beda kalau sudah jatuh tempo dan saya sudah tidak mau bayar lagi oke, saya juga tahu diri sudah hutang, sudah jatuh tempo kalau tidak bayar, harusnya saya tahu diri, dan itu saya tetapi dari rumah sekarang tetapi di dalam, bersyukur kami kumpul sedikit-sedikit jatuh temponya nanti di September 2021 ini jadi tadi, saya bersurat ke KPKNL, dan pihak KPKNL juga sudah menerima dia weh ke saya, teman kebetulan tugas ketupang saya minta tolong untuk bawa dia selalu berkoordinasi dengan saya, bagian perilangan dia minta saya koordinasi yang baik dengan pengadilan, dengan pihak bank saya bilang, sudah berulang-ulang tapi mereka tidak mau kira-kira proses mengkreditan ini jatuh waktunya sudah start dari kapan sampai jatuh penunggatan jatuh jatuhnya sampai dengan tanggal berapa nah itu, sebenarnya arahnya kesan dengan demikian, maka kalau kita menghentu pada perjanjian kredit antara ibu-ibu sebagai ibu-ibu dengan bahan BPD sebagai kreditur itu, dan sejak tanggal 23 April eh, September 28 September 2018 sampai jatuh temponya tanggal 28 September 2021 dengan demikian kalau kita menghentu pada perjanjian kredit tersebut maka sampai dengan hari ini belum dinyatakan jatuh tempo belum dinyatakan jatuh tempo karena jatuh tempo itu belum waktunya sampai dengan tanggal bulan tanggal 28 September 2021 berapa berarti masih beberapa kumpulan lagi sementara pengetapannya itu lebih mandahului jatuh tempo nah ini persoalannya seperti itu pertanyaan kembali ke abang sebagai atas hukum apa sesungguh yang sedang terjadi antara debitur dan kreditur itu kita harus lebih jujur ini kan bangun nyirik rakyat puluh timur pertanyaannya kan disitu ada apa sesungguhnya yang sedang terjadi antara debitur dan kreditur itu sendiri ini kita simpel saja kalau soal pergolakan yang lain-lain kami tidak paham kami juga tidak tahu akan tetapi yang kita lihat dari aspek hukum murni itu dari pihak kreditur dalam hal ini ini mengajukan permohonan ke pengadilan lalu pengadilan melakukan pentadensi dan ekskusi ini ini kami melihat bahwa belum jatuh tempo hanya hanya mengajukan pada mereka mengajukan pada terjadinya warung prestasi atau ingkat jaji karena tidak dibayar beberapa bulan oleh debitur kepada kreditur akan tetapi perlu diingat bahwa berbicara menyakut penetapan sita ekskusi akan ditindakan lanjuti dengan proses pelelangan terhadap barang agungan berupa sertifikat sebagai hak panggungan itu harus sampai pada jatuh tempo penelunasan di barang jaminan bukan masuk pada warung prestasi bukan jatuh pada warung prestasi barang prestasi tidak mengakibatkan penelunasan barang jaminan barang jaminan itu bisa terjadi apabila rak jatuh tempo terjadi dan kredit antara para pihak ini dari warung prestasi yang ada hari ini oleh barang kreditur abang iya adakah ruang etikat baik yang sudah dilakukan oleh debitur sendiri hari ini yang juga bagian dari terlawan itu abang begini kalau saya melihat dalam perjalanannya sudah ada upaya-upaya etikat baik yang diupayakan oleh debitur kepada kreditur dalam hal ini sekalipun sudah nyatakan warung prestasi atau pinggir jaji karena tidak membayar beberapa bulan yang dilakukan oleh debitur tetapi perlu diingat oleh mereka bahwa debitur telah menunjukkan etikat baik dan masih mampu untuk melakukan pembayaran cicilan ini kalau diingat bahwa masih mampu dan bersikap baik untuk melakukan pembayaran terhadap pembayaran tidak melakukan pembayaran beberapa bulan selama ini dengan memberikan pembayaran cicilan baru-baru tahun 28 November eh 28 November 2020 itu kepada kreditur kepada bank BPD sebanyak 100 juta apa ini perlu dicatat bukan tidak membayar tetapi membayar kepada BPR kepada BPR sebanyak 100 juta lalu ditolakkan lalu ditolak oleh bank BPR dengan alasan yang tidak jelas kalau kita mengacu pada undang-undang OJK tentang BPD itu sendiri BPR BPR itu sendiri maka apabila terjadikan di krimi debitur masih dianggap mampu dan etiket baik untuk melaksanakan pembayarannya kredit maka akan dibuatnya resursasi perjanjian ulang reskidulisasi akan dilakukan membuatkan reskidul antara debitur dengan kreditur karena dianggap masih mampu untuk melaksanakan pembayaran kejualan dianggap bahwa macet tidak mampu lagi oleh debitur itu boleh itu boleh tapi sepanjang debitur masih mampu untuk melakukan pembayaran di jalan sekalipun dia di polis menjadi ini dinamakan lantresasi yang tidak membayar 1-2 bulan tapi kalau dia masih mampu melakukan pembayaran maka akan dilakukan dibuatnya reskidul dan itu diberikan ruang oleh ketentuan OJK itu jelas Pak itu jelas itu jelas karena perkara ini kan kita sudah memulai mediasinya sudah kurang lebih 2 tahun kurang lebih 2 tahun dalam rens waktu kurang lebih 2 tahun itu sehingga pada akhirnya dari pihak pembanta mereka mengajukan dugatan perbuatan malaman hukum terhadap Bank BPR yang mana materi perbuatan malaman hukum yang dibuat pada waktu itu oleh pengacaranya Paris kalau kami melihat materinya sama dengan apa yang disampaikan oleh pembanta dalam perkara ini itu sama kalau kami lihat kami cuma satu kalau pada saat tahun lalu itu pembanta yang pada waktu itu sebagai pendugat untuk melawan hukum dia mengajukan dugatan dalam mediasi itu kami menyampaikan kepada dia bahwa bisa perkara ini kita selesaikan tapi dengan catatan bisa membayar setengah bisa membayar setengah dari hutang yang belum terbayar setelah itu kita bikin resken pendatuan bulan kalau setengah itu berapa kakak? dia punya total semua itu kan kemarin kalau hitung dengan semuanya kurang lebih 500an ya 500an jadi waktu kami kami sampaikan setengah berarti dia 250an setelah itu kita bikin reskenalnya dalam perjalanan bilang iya iya dan iya tapi pada saat kita mediasi yang berikutnya mediasi berikutnya ternyata apa yang dijanjikan kepada kami tidak terpenuhi jangankan 250 kami sampai turun ke titik yang paling bawah yaitu 100 dari pihak juga dekat nyatakan resedia nah pada saat waktunya ditentukan untuk mengantar itu datang kita sepakat sehingga kita bikin SK Juli pulang ternyata waktunya dijadikan pihak penggugat waktu itu tidak pernah datang mula-mula terus nah akhirnya kami dari pihak Bank BPR karena sudah sekian bulan ya kurang lebih 6-7 bulan tidak melaksanakan apa yang sudah kita sebagati maka kita mengajukkan mengajukkan eksekusi eksekusi dalam mengajukkan eksekusi peralangan ternyata dari pihak debitur mengajukkan lagi perlawanan terhadap pengajuk eksekusi oleh pihak kami dan pihak Bank BPR ini terima kasih Terima kasih.